Cara atasi burn-out akibat terlalu lelah bekerja. Stres terus-menerus saat bekerja dapat membuat kamu mengalami burn-out alias kelelahan yang amat sangat. Burn-out adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan, terkuras secara emosional, dan tidak mampu memenuhi tuntutan terus-menerus. Ketika stres terus berlanjut, kamu mulai kehilangan minat dan motivasi yang membuat kamu bersemangat dalam bekerja. Mengenal lebih dalam burn-out, sejatinya burn-out dapat mengurangi produktivitas dan menyedot energi. Membuat kamu merasa semakin tidak berdaya, putus asa, sinis, dan sebal. Akhirnya, kamu mungkin merasa tidak punya alasan lagi untuk menyenangi yang kamu lakukan. Efek negatif dari kejenuhan di pekerjaan dapat menyebar ke setiap bidang kehidupan termasuk rumah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Kelelahan juga dapat menyebabkan perubahan jangka panjang pada tubuh yang membuat kamu rentan terhadap penyakit, seperti pilek dan flu. Oleh karena banyak konsekuensinya, penting untuk segera mengatasi kejenuhan bekerja. Berikut ini beberapa tanda kalau kamu sedang akan mengalami burn-out. 1. Setiap hari adalah hari yang buruk. 2. Melakoni pekerjaan atau kehidupan rumah seperti membuang-buang energi. 3. Merasakan kelelahan sepanjang waktu. 4. Mayoritas hari dihabiskan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjemukan atau membuat kewalahan. 5. Merasa tidak melakukan apapun yang membuat perbedaan atau dihargai. Burn-out merupakan hasil dari stres yang tak henti-hentinya, tetapi itu tidak sama dengan stres. Stres pada umumnya melibatkan banyak hal, termasuk mengalami banyak tekanan dengan tuntutan, baik secara fisik maupun mental. Namun, orang yang stres masih dapat membayangkan bahwa jika mereka bisa mengendalikan semuanya, mereka akan baik-baik saja. Sangat berbeda dengan kondisi burn-out, keletihan yang dirasakan memicu kekosongan dan lelah secara mental, tanpa motivasi, dan tidak peduli. Orang yang mengalami burn-out seringnya tidak melihat adanya harapan akan perubahan positif dalam situasi mereka. Cara mengatasi burn-out Ada beberapa langkah positif yang dapat kamu ambil untuk mengatasi burn-out dan mengembalikan keseimbangan hidup. Berikut ini beberapa tips yang direkomendasikan. 1. Membuka diri Ini bisa kamu lakukan ke orang terdekat atau orang yang dipercaya. Cobalah untuk tidak memikirkan apa yang membuat kamu merasa lelah dan jadikan waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terkasih menjadi lebih positif dan menyenangkan. 2. Bersosialisasi Cobalah lebih bergaul dengan rekan kerja. Dengan mengembangkan persahabatan dengan teman-teman satu kantor, dapat membuat pekerjaan lebih menyenang dan menghindarkan diri dari burn-out. Misalnya, ketika jam istirahat, alih-alih mengarahkan perhatian ke handphone, cobalah melibatkan diri diskusi dengan kawan-kawan sekantor. 3. Batasi kontak dengan mereka yang memberikan pengaruh negatif Bergaul dengan orang-orang yang berpikiran negatif yang tidak melakukan apa-apa selain mengeluh hanya akan menurunkan mood dan pandanganmu terhadap hidup. Jika kamu harus bekerja dengan orang yang negatif, cobalah membatasi jumlah waktu yang dihabiskan bersama. 4. Terhubung dengan komunitas yang positif Cobalah mencari koneksi ke komunitas yang bisa memberikan efek positif secara fisik dan psikis. Ini dapat membantu kamu mengatasi stres atau bahkan menemukan teman-teman baru. Menemukan teman baru dapat memberikan perspektif baru serta memperluas jaringan. Demikianlah burn-out dapat terjadi dalam kehidupan kita dan cara mengatasinya. Apabila Anda memiliki pengalaman dengan burn-out, dapat meninggalkan komentar di bawah ini. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!